Terima kasih. Poting ini sendiri akan diadakan pada kamis 21 Desember waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah konferensi pers di gedung putih mengancam akan memangkas bentuan anggaran bagi negara-negara yang menolak keputusan Amerika Serikat mengenai Yerusalem dalam sinang dewan keamanan BBB 18 Desember lalu. Dalam sinang dewan keamanan BBB yang lalu setidaknya terdapat 14 anggota dewan keamanan memilih resolusi dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas keputusan Trump atas Yerusalem. Terima kasih telah menonton! 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 Contohnya misalnya di Mesir, mereka menerima bantuan dana dari Amerika sekitar 1,2 miliar dolar, E-nya sekitar 630 miliar dolar Amerika. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit, 630 juta dolar Amerika maksud saya. Dan ini bukan jumlah yang sedikit, tidak menutup kemungkinan juga untuk negara-negara lain seperti Inggris misalnya. Karena mereka juga berupaya untuk mengecepat negosiasi perjanjian dagang pasca Brexit juga ada negosiasi khusus dengan Amerika. Tapi sejauh ini dari berbagai analis dan juga representasi masyarakat sumber PPP sudah menyatakan bahwa mereka tahu posisi mereka dan sejauh ini dalam resolusi yang menyatakan atau meminta veto US ini kita dikembali sesuai dengan jalur mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita tahu dalam Dewan Kapanan PPP juga sudah ada 14 anggota yang keanganan yang menyatakan keputusan menyayangkan, keputusan mengenai status ini. Kita lihat apakah ancaman ini juga membuat negara-negara ini berkeming dan apakah mereka juga akan kemudian mengubah keputusan mereka yang sebelumnya sudah diuntankan di hadapan publik bahwa mereka juga akan menyetujui draft resolusi ini. Kita lihat bagaimana perkembangannya hari ini dari New York, Amerika Serikat. Kita nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih atas laporan yang sangat tinggal. Terima kasih atas laporan dari New York, Amerika Serikat.